Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimana pun anda berada, senang sekali saya mahkamah terbisa kembali menjumpai anda Tentunya dalam program Salam Olahraga Oke Pak Vitus Mania, saat ini saya berada di apartemen Bali Hinggil, Surabaya, di Tower B, di lantai 2. Di salah satu klub yang paling keren, Anoraga Gym. Hari ini saya buat janji dengan salah satu personal trainer, Mas Mito. Nanti kita akan berbagi tips bagaimana cara mengencangkan otot perut, bagaimana membuat otot perut menjadi seaspack. Nah tentunya kita akan ketemu langsung dengan personal trainer, Mas Mito, yang akan memberikan kit, tips, dan kiat-kiatnya bagaimana mengoptimalkan latihan otot perut. Oke Pak Vitus Mania, sebelum kita ngobrol banyak dengan Mas Mito, dan teman-teman jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe, dan tentunya bagikan channel ini ke sosial media Anda. Oke Pak Vitus Mania, saat ini saya berada di resepsiun ya, Bali Hinggil, Surabaya, di Anoraga Gym. Teman-teman bisa langsung aja bergabung di Anoraga Gym ya, tempatnya di apartemen Bali Hinggil, lantai 2, Jalan Soekarno, di Mendokan Mampir Indah, nomor 63, Kejamatan Sukolilo, Jawa Timur ya guys ya. Langsung aja bergabung di Anoraga Gym, yuk nanti akan saya review alat-alat apa saja yang berada di Anoraga Gym ya guys ya. Yuk langsung aja kita menemui salah satu personal trainer ya, personal trainer yang keren banget, kece banget ya. Dengan Mas Mito, yang akan memberikan kiat-kiat tips, strategi bagaimana mengoptimalkan latihan otot perut ya. Nah buat teman-teman yang ingin perutnya rata, sispek, nah tentunya selain olahraga ya, juga pengaturan pola makan sangat penting sekali. Dan saat ini saya mengundang narasumber Mas Peto ya, untuk memberikan trik dan kiat-kiat bagaimana teknik-teknik latihan perut ya. Supaya terlihat rata dan terlihat detail lagi otot perutnya ya, sispeknya ya. Oke langsung aja, so buat teman-teman jangan lupa ya, support channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe ya, dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Nah, oke para Fitos Mania, di samping saya ini Mas Mito merupakan atlet fitness ya guys ya. Oke kita ngobrol-ngobrol sebentar Mas Mito ya. Mas Mito gimana kabarnya Mas Mito? Alhamdulillah sehat. Ini mic-nya Mas Miko ya? Alhamdulillah sehat. Kali ini mau bagi tips latihan otot perut samping, otot perut samping, otot perut. Oke, jadi teman-teman pada kesempatan hari ini ya Mas Mito akan memberikan tips ya bagaimana mempertimbangkan latihan otot perut samping, otot perut upper, ya, upper ABS, kemudian lower ABS ya. Bagaimana tekniknya, bagaimana cara latihannya ya. Dan teman-teman sebelum menyaksikan Mas Mito memberikan tips dan strategi bagaimana mempertimbangkan latihan otot perut, atas dan saksikan gerakan-gerakan yang kami latih. Buat otot perut atas ya tadi, Jadi, lakukan minimal 12, bisa 20, lakukan bagusnya 12, otot perut atas, dan selanjutnya saya buat gerakan otot perut samping. Tadi saya, Mas Mito, sudah memberikan contoh ya bagaimana penerapan latihan otot perut bagian samping, dengan menggunakan bola ya. Bisa menggunakan dumbbell ya? Bisa dengan dumbbell, bisa. Apalagi selain dumbbell, bola, apalagi? Dumbbell, bola, sama barbel kecil-kecil juga bisa. Nah, bisa, bisa. Jadi teman-teman bisa mengatakan? Tergantung itu semua tergantung kemampuan tenaga kita masing-masing. Bisa dilakukan berapa kali ini, Mas Mito? Bisa dilakukan minimal 33 set, 3 set repetisinya itu 2, 2, 2, 12, jadi 3 set, 36. Jadi 12 kali ini juga guys ya, sesuai kemampuan ya guys ya. Sesuai kemampuan. Oke, para fitos mania bisa diaplikasikan, bisa diterapkan latihan twist tadi ya, untuk melatih otot dan perut samping ya. Bagaimana kita semuanya, tinggal satu lagi, bagaimana penerapan atau aplikasi latihan otot perut bagian bawah. Tadi kan sudah perut bagian atas nih, Mas ya. Atas kita iya, siap. Kemudian perut bagian samping sudah. Satu set terakhir untuk perut bagian bawah. Iya teman-teman, jangan lupa ya, support channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe ya. Dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Salam olahraga! Masih kembali lagi bersama Mas Mito, tadi gerakan yang ketiga itu hanging leg up atau hanging leg rasis ya. Di mana gerakan tadi, mensimulasi atau merekrutmen otot lompat, 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 lompat. Dan tentunya ini dibutuhkan latihan yang konsisten ya, supaya bisa lebih kuat. Konsisten, ya siap. Karena tadi saya melihat, menggantung ya, otomatis upper body nya juga harus kuat. Otomatis bau sepnya, bahunya. Pegang kuat, terutama bagian pantai belakang ini harus tetap stabil, jangan ikut bergerak, terjaga, tidak perlu bergerak. Mas Mito, untuk pemula mungkin ada opsi atau cara lain yang bisa menggantikan tadi pelatihan yang mengandung? Ada, ada. Oke, siap. Tentunya buat teman-teman yang mungkin kesulitan pada saat dingin leg up tadi ya, mungkin bisa melakukan alternatif yang lebih dasar. Lebih dasar. Oke, mas Mito, ini dilakukan berapa tahun? Dilakukan minimal 12 kali, 12 kali, berjumpa sisi, 3 set. Ini cocok, ini juga cocok, enak buat yang para pemula, para pemula. Ini juga akan melihat bagaimana perutnya, hasilnya ya, hasilnya perutnya Mas Mito, kita lihat sama sama, bagaimana hasilnya. Selamat menikmati. 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 Oke, mas Mito, selamat menikmati. 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 Dalam menikmati. Saya ingat menikmati. Tetebak ke melindungi. Selamat menikmati. Tempat perutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Langsung terlihat Münone, Tuhan 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 Tuhan. Emreal,但是 ayam ke geluk, aumentar atau sakit yang ada. Tentu dia. Möglichkeit saya harus meng divid oleh disiplapnya. Selamat di ningangów ya, Terima kasih sudah memberikan sharing-sharing ke channel youtube saya Pokok Matarikitas ya, semoga bermanfaat buat temen-temen Dan semoga sukses selalu ya, beliau ini merupakan personal trainer di Anuraga Gym Surabaya Di apartemen Bali Hindul Surabaya Jadi buat temen-temen yang ingin mencari coach atau personal trainer Langsung aja datang di Anuraga Gym Surabaya di jalan hotel apartemen Bali Hindul Surabaya Terima kasih sukses selalu ya guys Oke siap Oke para Vitos Mania, tadi sudah ngobrol-ngobrol banget Banyak sama Mas Mito ya Kita juga mendapatkan insight bagaimana penerapan latihan otot perut Atas perut samping dan perut bawah Temen-temen bisa mengaplikasikan latihan ini Di rumah maupun di sana kebukaran guys ya Lakukan dengan konsisten ya Selain latihan juga temen-temen bisa menjaga pola makan ya guys ya Oke para Vitos Mania, thank you banget sudah men-support channel youtube ini Sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Saya Muhammad Ari mengucapkan terima kasih atas atensinya Dan jangan lupa terus menonton program salam olahraga hanya di channel youtube Muhammad Ari Fitness Selamat malam, selamat beristirahat dan salam olahraga